Halo sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Jonsum Jesus my Savior Sahabatku yang terkasih Terima kasih sudah menonton channel youtube saya Saya berdoa kiranya kita semua Hari demi hari makin memahami kebenaran firman Tuhan Dan iman kita terus bertumbuh Untuk mencapai sebuah kedewasan rohani Yang baik, yang kuat Sehingga tak tergoyahkan oleh berbagai macam angin pengajaran Walaupun banyak serangan terhadap kekristenan Tetapi saya yakin kalau kita memahami Alkitab dengan benar Maka kita dapat menjawab Memiliki perisai iman Untuk melawan segala macam panah api dari si jahat Sahabatku Jika anda senang menonton channel youtube saya Anda silakan memberitahukannya ke teman-teman yang lain Anda boleh dukung saya dengan subscribe atau share Jika anda tidak senang Tidak masalah Anda tidak perlu marah Tidak perlu cacimaki Apalagi membenci Renungkanlah Dan telitilah Kalau bisa Anda whatsapp saya Kasih tau saya Salahnya dimana Jika anda memiliki Permasalahan pergumulan hidup Anda boleh whatsapp saya Di 0812-5876-9200 Kami akan berdoa untuk anda Kami akan berdoa untuk anda Kiranya Tuhan Yesus Membuka jalan bagi setiap Permasalahan hidup Anda semuanya Jika roh kudus mengetuk hatimu Dan ingin mendukung Pelayanan saya Anda boleh whatsapp saya Di 0812-5876-9200 Baik sahabatku dimanapun anda berada Di topik kali ini Saya ingin menjawab Seorang Seorang Katanya Dulunya dia Kristen Kemudian dia pindah Jadi ikut agama Muslim Karena di dalam Alkitab Menurutnya banyak kontradiksi Oleh sebab itu Coba sekarang Kita dengarkan Ini apa Kita dengarkan Apa Yang dikatakan Olehnya Mengenai Kontradisi itu Ya Kitab suci itu Adalah kitab yang berisi firman Dari Tuhan Firman dari Tuhan Berarti gak mungkin salah Karena sumbernya dari Tuhan Kalau kitab suci Ada yang salah isinya Itu berarti sudah Bercampur dengan Ulah manusia Karena Kalau dari Tuhan Pasti gak mungkin ada kesalahan Seperti apapun Nah ini bagus ya Ini adek Perempuan ini Dengan penuh kelembutan Keyakinan Katanya Alkitab itu Kitab suci itu Tidak mungkin salah Karena itu ditulis oleh Tuhan Yang mahasuci Yang maha Benar Yang maha kuasa Ya betul Saya setuju logika yang demikian Adek Ya Tapi sangat Disayangkan Adek cepat memutuskan Untuk masuk Agama Islam Dan mengatakan Alkitab ada kontradisi Ya Sayang sekali Dan sebenarnya Kalau lihat dari muka adek Seperti itu Saya tidak yakin juga Adek itu meneliti Alkitab dengan Sangat dalam Ya Ya Tidak sangat Tidak yakin Ya Seberapa jauh Ya Kekristanaan adek Membaca Alkitab Dari awal sampai akhir Dan menemukan kesalahan Ya tetapi Soke lah Ya Saya Akan coba Ya menjawabnya Apa yang adek Sampaikan Katanya Kontradisi itu Ya Mari kita dengarkan lagi Waktu ayat-ayat itu Membuat aku Benar-benar bingung Aku pun bawa ke pendeta Katanya Itu tuh hal yang wajar Itu Karena penulisannya Di latar belakangi Dengan orang yang berbeda Dengan Bahasa juga yang berbeda Dan Zaman berbeda Tempat berbeda Jadi Itu tuh Tidak ada yang aneh Itu hal yang wajar Itu Tidak perlu dipikirkan Nah Tapi Menurut saya Itu tuh Benar-benar membuat Kejanggalan itu tuh Semakin Bertambah Menemukan kejanggalan Yang baru Di situ Karena Ya Kalau menurutku ya Kalaupun Latar belakang orangnya itu Berbeda Jamannya Berbeda Tempat berbeda Bahasa juga Beda Tapi Sumbernya kan Satu Sumbernya sama Yaitu Tuhan Jadi Harusnya kan Isinya juga Sama Karena Tuhan kan Gak mungkin Pelin-pelan kan Nah Sejak saat itu Sebenarnya hebat ini Adek ini Logikanya itu Betul Tuhan berfirman Dalam kitabnya Tentu tidak mungkin Kontradiksi Antara satu yang lain Karena Tuhan itu betul Maha benar Maha suci Ya Sebenarnya adek Coba sedikit berpikir lagi Kalau Allah itu Maha suci Seharusnya juga Allah tidak berfirman Menyuruh laki-laki Boleh Menikah Sampai Empat Istrinya Karena Tuhan Dari mulanya Menciptakan Adam dan Hawa Tidak ada Tuhan Menciptakan Adam Hawa Kadija Aminah Dan seterusnya Mungkinkah Allah yang Maha suci Yang menciptakan Manusia Diperintahkan Untuk berpoligami Dan bahkan Lebih loh Nabi Adek Kepercayaan adek Sekarang aja Ada 13 Kalau saya tidak salah Seharusnya Allah yang Maha suci Bagaimana sih Bisa memakai Nabi Yang memiliki Istri yang banyak Apalagi Mengajarkan Boleh Sampai punya Banyak ini Banyak istri Coba adek Sedikit direnungkan Ya adek ya Kasian adek Kalau sampai Nanti Dimadu Oke Kita lanjutkan Saya pun Mulai Meragukan Kesucian Kitab suci Saya Bahwa Kitab suci Harus 100% Benar Karena Berisi Firman Dari Tuhan Yang Gak mungkin Salah Dan Ayatnya pun Gak boleh Bertentangan Satu Sama Lain Di 2 Samuel 8 Ayat 4 Itu Aku bandingkan dengan 1 Tawarik 18 Ayat 4 Oke Menurut adek ini Pertentangan yang diajukan pertama Ada di dalam Alkitab Di 2 Samuel Pasal 6 Pasal 8 Ayat 4 Di sini katanya Daud menawan Daripadanya 1700 Seorang pasukan Sedangkan di 1 Tawarik 18 Ayat 4 Daud Merebut Daripadanya 1000 Kereta 7000 Orang pasukan Kita lihat Bible Come on Kita lihat Bible Ya Kita lihat Alkitab Saya Buka Alkitab Kita lihat Dua Samuel Dua Samuel Seperti adek Yang Sampaikan Kita Pelan-pelan Kita baca Biar adek Juga Kalau mudah-mudah Adek menonton Video ini Dan adek Menger Mengerti Pasal 8 Ayat yang Keempat Ayat Yang keempat Bunyinya Begini Daud Menawan Daripadanya 1700 Orang pasukan Berkuda Nah Di sini Kata 1700 Orang pasukan Berkuda Kalau kita cek Dalam bahasa Tektus Rikeptus Oke King James Version Mungkin Ini Biar lebih Paham Bahasa Inggris King James Version Yang mendekati bahasa aslinya Perjemahannya Di sini bilangnya gini And David Took from him A thousand Periots And Seven hundred Horsemen Lihat di sini Seven hundred Horsemen Tujuh ratus Pasukan Berkuda Saya memang Bingung Juga Dengan ITB Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia Bisa Menterjemahkan 1700 Dari mana Itu salah terjemah Kalau di dalam Bahasa aslinya Jelas Seven hundred Horsemen Bahasa Inggrisnya Seven hundred Horsemen Anda cek Bahasa aslinya Juga demikian Jadi Tujuh ratus Pasukan Berkuda Nah Oke Kemudian Tadi kan Adik bilang Di satu Tawari Satu tawari Satu tawari Satu tawari Pasal yang Ke Delapan Belas Ayat yang Keempat Daud merebut Daripadanya Seribu kereta Tujuh ribu Orang pasukan Oke Jadi tadi Di Dua Samuel Dikatakan Tujuh ratus Pasukan berkuda Sedangkan Di Dua Tawari Ini Dikatakan Tujuh ribu Orang Pasukan Berkuda Oke Disini Ini Bahasa inggrisnya Kita lihat Bahasa inggrisnya Kinger version Seven thousand horsemen Oke Seven thousand Tadi kan Seven hundred Nah Bagaimana kita Menjelaskan ini Yang satu Bilang Yang sama Tujuh ratus Pasukan berkuda Sedangkan Di dalam Tawari Tujuh ribu Pasukan berku Berkuda Ini sebenarnya Menyelesaikannya itu Begini Ya Sama halnya Dalam dua Samuel Dan satu Tawari Memberikan catatan Dua kelompok Yang berbeda Gini Jadi Tujuh ratus Pemimpin Pasukan berkuda Di dalam dua Samuel itu Ada Tujuh ratus Pemimpin Pasukan berkuda Yang dihitung Itu pemimpinnya Tulis pasukan Satu pemimpin itu Mengepalai Sepuluh ribu Pasukan Sedangkan Di dalam Tawari itu Dicatat Tujuh ribu Tujuh ribu Pasukan berkuda Termasuk Semuanya Jadi Satu pemimpin Mengepalai Sepuluh pasukan Nah Kalau kita ngomong Misalnya Udah Kita tangkap Tujuh ratus Pasukan Maksudnya itu Pemimpinnya Ya tentu Dijelaskan kembali Di dalam tawari Termasuk Dengan Anak buah-anak buahnya Prajurit-prajuritnya Yang dipimpin Jadi Tujuh ribu Tujuh ribu Ini Kenapa bisa begitu Nah itu kan Kalau kita baca Di dalam Alkitab keluaran Pasar 18 E21 Juga ini Ya Sistem ini Itu biasa Dipakai Oleh orang Orang Yahudi Pada waktu itu Ya Kalau kita lihat Nah biar-biar Biar jelas ya Keluaran 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 Pasal 18 Pasal 18 E21 E21 Nah bunyinya kan Begini Lihat nih Di samping itu Kau carilah Dari seluruh bangsa itu Orang-orang yang cakep Dan takut akan Alah orang-orang yang dapat Dipercaya Dan yang Benci kepada Pengejaran suap Tempatkanlah mereka Di antara bangsa itu Menjadi pemimpin Seribu orang Pemimpin Seratus orang Pemimpin Lima puluh orang Dan pemimpin Sepuluh Orang Jadi cara mereka itu Mengkoordinasi Pasukan itu Biasa seperti itu Jadi dia Satu Pasukan Pemimpin Memimpin Sepuluh orang Pasukan kuda Tidak ada Tidak ada Salahnya disini Cuman memang Yang adik bilang 1700 itu Disalah terjemah Oleh Oleh siapa Oleh lembaga Alkitab Indonesia Mereka perlu Perlu teliti lagi Seperti itu Jadi tidak ada Yang salah Ini juga Sama halnya Itu ada terjadi Di dalam ini Juga Waktu Daud Berperang melawan Orang Aram Itu 2 Samuel 10 Ayat 8 2 Samuel 10 Ayat yang Kedelapan Bunyinya begini Lalu Bani Amun Maju diaturnya Barisan perangnya Di depan pintu gerbang Sedang orang Aram Di Zoba dan Rehobat Orang Top Markat Di Padang Ketika serangan itu Mengancam dia Dari delapan Dipilihnya sebagian orang Pilihan Israel Lalu mengatur Barisan mereka Berhadapan dengan orang Aram Selibinya dari Rakyat itu Dan seterusnya Di ayat ke Delapan belas Tetapi orang Aram itu Lari dari hadapan orang Israel Dan Daud membunuh Dari orang Aram itu 700 700 ekor kuda kereta Dan 40 ribu orang pasukan berkuda Lihat disini Sama Sedangkan di dalam Satu Tawari 19 Satu Tawari 19 Ayat 18 Tetapi orang Aram itu Lari dari hadapan orang Israel Dan Daud membunuh Dari orang Aram itu 7000 Ekor kuda kereta Nah tadi kan Tadi kan Sekarang 7 7000 ekor kuda Tidak ada yang salah Yang dihitung itu sekarang itu Pemimpinnya Termasuk Dimana di Tawari itu Dihitung termasuk Sekala Prajurit-prajuritnya Nah sedangkan di Samuel Dihitung pemimpinnya Ya Ada ya Jadi Tidak ada sesuatu yang Yang salah Yang salah itu adalah Kita memahaminya Terlalu cepat Mengatakan itu Sah Salah Oke Nah coba kita dengarkan lagi Apa lagi katanya Berkuda Tawanan Daud Nah Kalau di 2 Samuel 8 Ayat 4 Itu bilangnya Ada 1700 orang Tapi kalau di 1.000 orang Daud Kalau di 2 Samuel 24 Ayat 1 Yang menyuruh itu Tuhan Tapi kalau di 1 Tawarit 21 Ayat 1 Yang menyuruh Daud Adalah Iblis Oke Saya jelaskan ini Saya jelaskan Menurut Adik ini katanya Siapa yang menyuruh Daud Menghitung orang Israel Ya Yang menyuruh Menghitung orang Israel Itu Tuhan Kalau dalam 2 Samuel 24 Ayat 1 Bangkitlah pula Murka Tuhan Terhadap orang Israel Yang menghasut Daud Ya Menghasut Daud Melawan mereka Firmannya Pergilah hitunglah Orang Israel Dan orang Yahuda Sedangkan di dalam 1 Tawarit 21 Ayat 1 Iblis bangkit Melawan orang Israel Dan memujudan Untuk menghitung Israel Begini Adik Ya Menjelasan ini Gampang Jadi Daud itu Sudah memiliki Hati Yang mulai Sombong Karena Dia Ya Merasa Menang Perang Terus Merasa Berhasil Terus Ya Kemudian Dia ingin Mengadakan Sensus Ya Yang dia Sensus itu Termasuk dengan Orang-orang Ya Raksasa-raksasa Yang pernah dia kalahkan Ya Kayak Goliat Dan teman-temannya Yang lain Segala macam Tuhan kan tahu Isi hati Daud Ya Isi hati Daud Tentu dia tahu Nah Karena Daud itu Sudah punya Keinginan sendiri Di dalam hatinya Untuk Menghitung Dan Membanggakan Dirinya Disini Dikatakan Iblis Ya Melawan orang Israel Dengan membujuk Daud Untuk menghitung Israel Ya Dari segi Iblis Ya Iblis Memang Bangkitkan Kedagingannya Kegoisannya Supaya dia Menghitung pasukan Dari sisinya Tuhan Sebenarnya Tuhan Membiarkan Sudah Ya Yaudah Kalau kamu Mau ini Hitung Hitung lah Jadi contohnya itu Seperti gini loh Saya misalnya Punya anak Ya Anak saya ini Ngotot Ya Dia masih kecil Mau bermain Lumpur Di jalan Di paret-paret Begitu Segala macam Sama temen-temennya Kita bilang Jangan Jangan keluar Udah kotor Nggak bagus Ya Dia ngotot Menang Udah Kalau Pergil lah Panggil Temennya Pergi Kau pergi Kau bawa dia Pergi Pergi Karena Hatinya udah ngotot Untuk Mau melakukan Itu Ya sudah Ya kamu pergi Coba tes Lakukan aja Nanti Sampai akhirnya Dia main Sampai kotor Sampai nangis Sampai ada apa Udah datang Dia cari Papa Tolong bersihkan Apa segala macam Ya seperti itu Jadi keibarat Saya misalnya Panggil temennya Udah kamu bawa dia lah Main-main sana Kalian main sana Karena dia udah ngotot Jadi Ini hal yang sebenarnya Gaya bahasa Manusia Untuk mendeskripsikan Bagaimana Pendekatan Allah Kepada manusia Siapa yang Nyuruh Daud Menghitung orang Israel Ya udah Kan dia udah ngotot Mau hitung Ya udah hitung lah Hitung Caranya seperti itu Kamu pergi Pergilah Pergilah Ajak temanmu Terserah lah Karena sudah Sudah ngotot Keras kepala Dia mau melakukan itu Nah Iblis berperan Di situ Kira-kira seperti ini Hal yang sepele kok Tidak ada Sesuatu yang bertentangan Markus 15 Ayat 25 Itu dijelaskan Kalau Yesus disalip Jam 9 Tapi Kalau di Yohanes 19 Ayat 14 Jangankan Jam 9 Jam 12 Aja itu Yesus Belum disalipkan Oke Baik Sahabatku dimanapun Anda berada Kemudian kita Lihat ya Apa yang disampaikan Adek ini Katanya bahwa Dalam Injil Markus Yesus disalipkan Jam 9 Markus 15 Ayat 22 Nah coba kita Lihatlah Ayatnya ini Biar Biar ini Biar sama-sama Kita Mengerti Oke Kita lihat Markus Markus Pasal 15 Ayat yang ke N 25 25 Hari jam 9 Ketika ia disalipkan Oke Jam 9 Ya Teman-teman Kemudian Yohanes Tadi Yang dikatakan 19 14 Hari itu Ialah hari Persiapan Pasca Kira-kira Jam 12 Wow Ini menimbulkan Kebingungan Kan Jam 12 Saja Masih Persiapan Pasca Masih dihadapan Pilatus Kapan disalipkannya Ini udah lewat Nah kita lihat Sebenarnya di bahasa Aslinya Terjemahannya Itu begini Di dalam Terjemahan Indonesia baru ini Lembaga Alkitab Indonesia Ini menapsirkan Sebenarnya Dia bukan Menerjemahkan Kinjem version Menjadi patokan Biar Kinjem version itu Terjemahannya Paling dekat Dengan bahasa aslinya And it was The preparation Of the Passover And about The sick hour Kepakai kata Sick hour Oke Jam ke enam Itulah Nah Ya Ditranslate Ditafsirkan oleh Bagai Alkitab Indonesia ini Sick hour Ini jam 12 Nah Kalau yang tadi Jam 9 itu Dalam bahasa aslinya Third hour Ya Marcus tadi ya Marcus tadi kan 15 15 15 Yang kedua 5 tadi Nah Ini bunyinya And It was The third Hour Jam ketiga Oke Begini Saya kasih tahu Bahwa Di dalam Injil Marcus ini Waktu yang Mereka pakai Yang ditulis oleh Marcus ini Waktu yang dipakai Adalah perhitungan Waktu orang Yahudi Dimana orang Yahudi itu Memulai hitung Hari itu Mulai jam 6 Ya Mulai jam 6 Makanya Kalau Di dalam Kisah penciptaan itu Jadilah Petang Jadilah pagi Jadi mereka mulai itu Hitung dari jam 6 Jam pertama Jam 6 7 8 9 Nah itu Jam ketiga Third hour Oke Sedangkan Orang Ini Orang Romawi itu Seperti kita Menghitung Harinya Menghitung Jamnya Sorry Menghitung jamnya Itu mulai dari 24 0 0 0 Nah Ini masalahnya Ya Mulai hitung Harinya itu Dari jam 4 0 0 0 And It was The purpose About the Six Hour Jadi Six Hour Dari 24 0 0 Itu kan 24 0 1 2 3 4 5 Jadi Jam 6 Pagi Jadi Six Hour Yohanes Menulis Waktu Dari perspektif Perhitungan Waktu Romawi Yang Dimulai Dengan Jam 24 0 Dan Jam Ke 6 Yaitu Jam 6 Pagi Sedangkan Tadi Markus Menulis Dari Perhitungan Waktu Orang Yahudi Yang Mulai Jam Pertamanya Jam 6 Pagi Makanya Dibilang Third Hour Itu Jam 9 Oke Paham Disini Oleh Sebab Itu Kalau Kita Lihat Kronologinya Di Dalam Yohanes Pasal Yang Ke 18 Ayat Yang Ke 20 8 Coba Saya Cek Dulu Sebentar 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 Ah Then Let They Jesus From Caipas Unto The Hall Of Judgment And It Was Early And They Them Went Not Into Judgment Hall Bahasa Indonesia Biar Lebih Jelas Juga Biar Anda Ngerti Ya Maka Mereka Membawa Yesus Dari Kayapas Ke Gedung Pengadilan Ketika Itu Hari Masih Pagi Jadi Kronologinya Itu Hari Masih Pagi Sekitar Jam 6 Pagi Mereka Bawa Yesus Ke Pengadilan Ya Bawa Yesus Ke Pengadilan Hari Persiapan Pasal Jam 6 Pagi Menurut Perhitungan Yohanes Itu adalah Jam 6 Hour Jam Ke 6 Orang Romawi Ditrapsirkan Diterjemahkan Oleh Lembaga Alkitab Indonesia Jam 12 Ini Salah Ya Jadi ada Salah penerjemahan Di sini Jadi Yohanes Berkata Bahwa Yesus Dibawa Ke Kayafas Ke Gedung Pengadilan Itu Ketika Hari Masih Pagi Jam Sekitar Jam 6 Nah Maka Itu Tadi Yohanes 19 Itu Dibilang Yohanes 19 Itu Ayat Yang Ke 14 Itu Bilang Hari Itu Hari Persiapan Pasca Hari Persiapan Pasca Pagi Pagi Dari Bawa 6 Makanya Ini Salah Terjemah Kira-kira Jam 12 Katanya Di sini Padahal Di dalam Bahasa King Jam Version Berbeda About 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 Six Hour Maksudnya Six Hurnya Itu Orang Romawi Itu Jam 6 Pagi Karena Hitung Pergantian Hari Jam 24 00 00 00 Kemudian Jam 6 Jam 6 Di Sidang Di Pengadilan Kemudian Mereka Ribut Bicarakan Itu Sampailah Para Jam 9 Third Hour Orang Yahudi Makanya Markus Pasal 15 Ayat 25 Lima Itu Jelas Ya Dia 25 Itu And It Was The Third Hour And They Crucify Him Menyalipkan Di Menyalipkan Dia Hari Jam 9 Ketika Dia Disalipkan Sahabatku Yang Terkasih Dimanapun Anda Berada Hal Ini Sebenarnya Hal Simple Saya Tidak Yakin Ini Adik Natalia Iryani Ini Ya Dia Benar-benar Meneliti Ini Dengan Cermat Atau Tidak Ya Atau Ada Tujuan Lain Dari Dari Konten Video Yang Dia Buat Ya It's okay Bagi saya Bagi kita Orang Kristen Tidak Perlu Marah Ya Kita Menerima Kritikan Masukan Dari Berbagai Pihak Karena Kita Ini Adalah Orang Kristen Yang Alkitab Ya Yang Sesuai Tadi Adik Itu Bila Kalau Alkitab Itu Tidak Mungkin Salah Kalau Kitab Suci Itu Pak Dari Tuhan Tidak Mungkin Salah Cuman Sekarang Masalahnya Di Indonesia Ini Kalau Saya Mengemukakan Kesalahan Kitab Adik Ini Wah Pasti Habis Saya Nanti Masuk Penjara Penistan Agama Apa Tapi Saya Berdoa Untuk Adik Ini Supaya Satu Saat Dia Dia Tahu Sebenarnya Bahwa Yang Benar Itu Bagaimana Yang Salah Itu Bagaimana Sahabatku Dimanapun Anda Berada Jika Anda Ada Pertanyaan Atau Hal Yang Diketahui Tanah Kebenaran Firman Tuhan Anda Boleh Whatsapp Saya 0812 5876 92 00 Jika Anda Melihat Menonton Video Dan Saya Kiranya Kita Selalu Setia Percaya Yesus Kristus Sampai Perakhirnya Bersama Saya John Sung Jesus My Savior